Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini, kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana sih cara mencari KPK dan FPB Dari 2 buah bilangan 18 dan 24 Kita langsung saja Salah satu cara yang dapat kita gunakan yaitu kita dapat menggunakan pohon faktor Kita akan mencari pohon faktor dari 18 dan 24 terlebih dahulu Bagaimana caranya? Silahkan diperhatikan 18, kita harus membagi 18 menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil Bilangan prima mulai dari yang terkecil urutannya itu bagaimana? 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya 18 dapat dibagi 2 tidak? Bisa karena bilangan genap 18 dapat dibagi 2 hasilnya 9 9 dapat dibagi 2 tidak? Tidak bisa karena bukan bilangan genap Kita coba bagi 3 9 dibagi 3 hasilnya 3 3 merupakan bilangan prima Apabila sudah menghasilkan bilangan prima maka pohon faktor dianggap sudah selesai Kita lanjutkan menuliskan pohon faktor dari bilangan 24 Caranya tetap sama 24 dibagi 2 bisa tidak? Bisa karena bilangan genap 24 dibagi 2 hasilnya 12 12 masih dapat kita bagi 2 lagi hasilnya 6 6 masih dapat kita bagi 2 lagi hasilnya 3 3 merupakan bilangan prima Apabila sudah menghasilkan bilangan prima maka pohon faktor dianggap sudah selesai Kita lanjutkan menuliskan faktorisasi primanya Perhatikan dari pohon faktor Pond faktor ada 2 Kita tulis 2 Dikali 3 3 kita tulis 3 nya ada berapa? 1, 2 Sehingga 3 pangkat 2 Yang 24 Ada 2 Kita tulis 2 2 nya ada berapa? 1, 2, 3 2 pangkat 3 Dikali 3 Kita telah menuliskan faktorisasi prima dari 18 dan 24 Lalu bagaimana cara mencari KPK dan FPB nya? Silahkan diperhatikan Kita bahas KPK terlebih dahulu Untuk mencari KPK kita menggunakan seluruh angka yang ada di dalam faktorisasi prima Apabila ada yang sama Kita menggunakan yang paling besar Di sini ada 2 yang sama dengan 2 2 pangkat 3 sama dengan 8 2 dan 2 pangkat 3 lebih besar yang mana? 2 pangkat 3 Dikali Di sini ada 3 sama dengan 3 3 pangkat 2 sama dengan 9 3 dan 3 pangkat 2 lebih besar yang mana? 3 pangkat 2 Sehingga kita menggunakan 3 pangkat 2 2 pangkat 3 sama dengan 8 3 pangkat 2 sama dengan 9 8 dikali 9 berapa? 72 Sehingga KPK dan FPB Sehingga KPK dari 18 dan 24 adalah 72 Lalu FPB nya bagaimana kak? Sedikit berbeda dengan KPK Kalau KPK menggunakan yang paling besar Justru FPB menggunakan yang paling kecil 2 dan 2 pangkat 3 lebih kecilan yang mana? Lebih kecilan 2 Kita menggunakan 2 3 dan 3 pangkat 2 lebih kecilan yang mana? 3 Kita menggunakan yang 3 2 dikali 3 berapa? 6 Sehingga kita telah menemukan KPK dan FPB dari 18 dan 24 KPK nya 72 FPB nya 6 Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian sudah paham? Kalian luar biasa Apabila belum paham silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!